Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Oke, udah beberapa hari ini saya belum upload lagi ya Video tentang Ponzi, tentang investasi bodong Skema Ponzi Oke lah, kita mulai lagi upload tentang Atau kita bahas tentang Masih tentang Ponzi yang udah lama sih Ya, yang gak lama juga sih ya Tapi udah beberapa bulan lah, masih bertahan Yaitu MSL Influence Infect Atau ada juga yang menyebutnya MSL Group atau aplikasi penghasil uang MSL Atau MSL Investasi lah, banyak lah Sebutannya gitu ya Yang jelas itu investasi bodong Skema Ponzi MSL ini Perjalanannya Sama dengan si Monida Media Oke Tugasnya pun Atau misi-misi di MSL Influence Infect ini Sama dengan si Monida Media Yaitu like follow akun Medsos Jadi teman-teman MSL Influence Infect yang Lagi rame ini Ya, itu tuh penipuan Ya, scam Dari komplotan scammer Paling dari Kamboja juga Kayak si Monida ya Jadi MSL ini Mencatut Perusahaan MSL asal luar negeri Yaitu dari Perancis Kalian bisa research Di Google Oke, MSL yang asli memang ada Tapi aplikasi penghasil uang ini Cuma nyomot Ya, mirip kayak BBH Ya, kayak VCCP Nyomot nama perusahaan VCCP dan BBH gitu ya Nah Perjalanannya sama dengan si Monida Media Sekarang makin gencar Khususnya di Indonesia Timur lah Ya Di Indonesia bagian timur Oke Jadi aplikasi MSL ini Teman-teman Penipuan Modus kerja paru waktu Atau kerja part time Ada beberapa komentar Bang Ini kan ada di channel Youtube TV nasional Masa bodoh Gak ada urusan Si Monida Media Juga ada di Channel Youtube Televisi nasional NL kekuatan hijau AGT mesin iklan VCCP BBH Banyak Jadi kalau kalian punya acara Kalian ngundang Stasiun TV Bisa Ya Hitung-hitung iklan Gitu ya Bisa Bukan artinya sih Stasiun TV itu Mengajak atau Merekomendasikan Mereka cuma meliput Karena biasanya Ada undangan Gitu Oke lah Disini ya Untuk MSL ini Kreativitas Para bebek Culas Bakteri Ponzi Ya Leader Ponzi itu Memang Wah Luar biasa Salut saya Mereka untuk Jerumusin Orang awam Yang kebetulan Ngeyel Yaitu Bebek Dung Bebek Dungu Mereka itu Effortnya itu Wah Luar biasa Gitu ya Kayak orang lagi Jatuh cinta Dikejar-kejar Terus Sampai dapet Begitu ya Mereka Bakteri Ponzi Leader Ponzi Mereka Ngejar terus Bebek Dung Bebek Dung Yang Yang Kemungkinan besar Bisa mereka Rekrut Gitu Kan biar cuan mereka Contohnya seperti ini Semoga terus eksis My MSL Influence Impact Waduh Kiki ya Tapi ini ada videonya loh Kita simak videonya ya Ada promosi jabatan MSL Mulai dari 10 orang Promosi asisten magang Waduh Keren ya 12 juta per bulan Promosi asisten formal Apalagi ini 2,5 juta per bulan Promosi pengawas formal Waduh Jabatan-jabatannya Luar biasa ya Manager pemasaran 13 juta per bulan Menteri daerah Menteri daerah Bayangin 30 juta per bulan Mitra daerah Waduh Ada menteri daerah Ada mitra daerah Waduh Dari asisten magang Sampai dengan Manager pemasaran Waduh Promosi ini Anda dapatkan Ketika tim ABC Anda mencapai 600 orang Katanya Aduh Jadi gitu Semangat banget Becul-becul itu Promosi ini Nah tapi disini Ya namanya juga Ponzi Makanya Dipromosikan Di grup Facebook Ponzi Sebetulnya mereka Sudah paham Ini tuh Ponzi Cuma mereka Ngeyel Supaya apa sih Supaya orang awam Itu kalau Sama orang yang Seperti saya nih Konten kreator nih Yang Ngedukasi Bahayanya Investasi Bodong Sama Ponzi Mengungkapkan Kebenarannya itu Mereka tutupi Pernah mereka tahu Saya ini bener Ini tuh Ponzi Kenapa? Karena mereka Nggak mau Nanti Atau mereka Takut Kekurangan member Otomatis Kalau Ponzi Udah nggak ada member Baru yang gabung Ya rungkat Kabur Si bandarnya Gitu Jadi untuk Teman-teman Sekarang Yang lagi Ditawarin Aplikasi MSL Influence Impact Atau MSL Apalah Inilah Ya Hinari Kalian itu Bakal calon Bakal calon Korban Oke Bakal calon Korban Percaya sama saya MSL ini Sebentar lagi Rungkat Alias Skem Melakukan penipuan Skem artinya penipuan Teman-teman ya Jadi Skem itu Bukan berhenti Beroperasional Atau tutup Begitu saja Skem artinya Penipuan Cek di google Ya Apa itu arti Skem Oke Nah terus Disini ada lagi Waduh Salam dulu ya Disini ingin memperkenalkan Sebuah pekerjaan online Periklanan lah Kalian bisa Bisa baca sendiri Selalu Mengatasnamakan Bekerja sama dengan youtube TikTok Instagram Red Jangan percaya Teman-teman ya Jangan percaya Nah disini Saya telah Disini Kata-katanya Yang Ayo teman-teman Ini adalah kesempatan Nah Ayo Kata Ayo Let's go Gitu kan Ayo Itu tuh Diksi ajakan Nah Jadi Kalau nanti Kalian kena skam Postingan-postingan Seperti ini Simpen Ya Karena di dalam kalimatnya Ada kata ajakan Oke Kenapa Karena siapapun itu Orang Atau kelompok Yang Yang Merekomendasikan Atau turut Serta mempromosikan Investasi bodong Sekampun Itu bisa kena Oke Jadi simpen Kalau kalian nemu Nemu yang promosi MSL Seperti ini Ada kata-kata ajakan Ayo Segera Atau apalah Gabung Gitu Simpen Nah Ini yang paling mencengangkan Saya ngakak juga Kemarin Mungkin ini Maksud dari komentar Para Bebek Culas Atau Bekdung Yang Di Channel Youtube Saya Oh Katanya MSL Masuk TV Nasional Channel Youtube TV Nasional Eh Ternyata memang Disini ada Keterangannya Ya Kompas TV Memang TV Nasional Tapi Kompas TV Makassar Untuk lokalnya Saya Nemu Ini di Postingan Koro Sakti Guru saya Koro Sakti Untuk Edukasi Investasi bodong Sekampun Nah disini Ibu rumah tangga Ikut pelatihan Pengembangan Usaha Pelatihan Mengembangkan Usaha Secara Online Kenapa Harus Ponzi Usaha Secara Online Kalian Bikin Channel Youtube Sekarang Di Facebook Bisa Menghasilkan Uang Asal Kalian Kreatif Di TikTok Ada TikTok Affiliate Sofi Affiliate Bisa Jualan Online Kalian Punya Produk Misal Kripik Singkong Jualan Di Facebook Itu Tidak Usaha Online Atau Di Instagram Kenapa Harus Ponzi Nah disini ya Pelatihan Mengembangkan Usaha Secara Online Ibu rumah Tangga Ikut Pelatihan Pengembangan Usaha Beserta Diajarkan Mengembangkan Usaha Secara Online Mengembangkan Usaha Secara Online Kata-katanya Bombastis Dan Sialnya Banyak Di Selatan Untuk Makassar Kalau Masalah Ponzi Dari Mulai Kemarin Smart Wallet Banyak Kebetulan Saya Lagi Ngurusin Korban Korban Smart Wallet Untuk Bikin LP Ke Baris Scream Saya Masuk Tim Dari BAP Law Office Untuk Mengakomodir Korban Korban Smart Wallet Yang Sebentar Lagi Bikin LP Ke Baris Scream Total Kerugian Sudah 38 M Jadi Bisa Bikin Laporan Ke Baris Scream Nanti Usut Tuntas Sama Baris Scream Insya Dananya Yang Terkumpul Itu Bisa Dikembalikan Mudah Mudahan Amin Kita Doakan Korban Korban Smart Wallet Nanti Kalau Mau Korban Korban MSL Minimal Total Kerugian 25 Miliar Seluruh Indonesia Nanti Saya Rekomendasikan Lawyer Atau Pengacara Tapi Kalian Harus Bikin Pegu Yuban Seluruh Indonesia Minimal Kerugian 25 MSL Bisa Dilaporkan Ke Baris Scream Oh Sekarang Kan Belum Lipu Iya Nanti Kan Pasti Kan MSL Pasti Lipu Wah Pencemeran Nama Baik Ya Udah Laporin Gua Menarik Menariknya Disini Ada Juga Nih Kan Gua Tuh Saya Tuh Di Facebook Juga Aktif Ya Sama Namanya Nama Alaman Facebook Gua Akun Facebook Gua Sama Channel Youtube Sama Namanya Nah Disini Saya Posting Tuh Video MSL Yang Kemarin Yang Apalah Gua Lupa Yang Beginilah Tanda Orang Sirik Alhamdulillah Sudah Mau 7 Bulan Lancar Jaya Tiap Minggu Dapat Penghasilan 2 Juta Langsung Masuk Di ATM Terima Kasih MSL Prat Nah Ini Bebek Culas Bakteri Ponzi Mereka Itu Udah Kecanduan Ponzi Hobinya Main Ponzi Jerumusin Orang Khusususnya Orang Awam Gitu Siapa Bilang MSL Berdoa Orang Ngomong Seperti Itu MSL Berikan Keuntungan Jaya Terus Simon Gido Media BPH PCP Sky Bit Aplikasi Bit Terus Underman Thompson Yang Saya Sebutin Tadi Aplikasi Serupa Dengan MSL Jadi Untuk Teman Teman Yang Orang Awam Jangan Sampai Terjerumus Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Tentang MSL Sebentar Lagi Rungkat Nanti Siap Siap Aja Kalian Screenshot Bukti Bukti Promosi Leader Kalian Siapa Yang Ajak Kalian Pertama Kali Terus Bukti Ajakan Terus Siapa Leadernya Kumpulin Nanti Nanti Scam Kalian Laporin Bikin Paguyuban Kenapa Harus Bikin Paguyuban Karena Kalau Bikin Paguyuban Itu Bisa Hemat Biaya Teman Teman Ya Kan Lapor Melapor Harus Ada Operasional Jadi Bisa Hemat Biaya Kalau Lapor Perorangan Nanti Kalau Kalian Kena Tipu Kena Scam Di MSL Itu Waduh Bisa Memakan Biaya Gede Apalagi Dari Mana Mana Dari Perjalanan Sudah Berapa Tapi Kalau Bikin Paguyuban Mulai Dari 50.000 100.000 Tergantung Kerugian Kalian Berapa Kalau Kerugian Kalian Cuma 1.000.000 Paling 30.000 Patungan Jadi Jadi Kayak Gitu Teman Korban Investasi Bodong Itu Harusnya Bikin Paguyuban Supaya Meringankan Biaya Operasional Oke Kalau Mau Nanti Saya Rekomendasikan Dah Tim Pengacara Oke DM Aja ke Instagram Instagram Saya Instagram Gue Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye